yo guys welcome back kita atau gua disini mencoba nge-review kapal baru ya yang udah cukup lama yaitu USS Long Beach CGN-9 ini kapalnya jenis cruiser ya guys dan kita bakal atau gua disini bakal coba review sekalian ngetes lah ya seenak apa kapal baru ini dan kalau dia respect dia punya empat slot rudal ya dua kali dua dua-duanya terus kayaknya dia dua slot dan dia punya GL tiga slot dan juga satu slot torpedo dan satu heli dan empat air revest yang satu dilock ya itu dari menemui ya cukup basic sih menurut gua enggak ada yang terlalu spesial dari speknya ataupun dari armament nya gitu dan untuk kapalnya sendiri disini dia punya durabit yang ada angka 500.000 ya cukup gede dengan speed 21 manuver 9,5 dan oke kita coba langsung aja di mode online seenak apa sih USS Long Beach ini kita main di map Iceland Icelandia oke tunggu dulu guys sebentar guys oke udah masuk kita di match pertama langsung aja kita akan mencoba menjajalnya bodinya tapi keren sih dia panjang anjir tapi kayak bodinya tuh dia ramping dia lebih kepanjang ya kayak kalau untuk kelas cruiser tuh kayak kurang pas aja kayak gini destroy asal kurang gemuk guys gue liat ini kayak pot royal aja kayaknya kayak pot royal lebarnya ya tapi memang ini padat banget anjir oke oke kayaknya keren nih kayaknya lumayan enak guys oke itu guys kok gue ngelag ya malu udah sampai tentang guys iya oke gua ngelag ngelag banget jir terlalu berat ini geng candy king aja apa teman hai 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 kuset nolik aku bukan main dah hai 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 wuhu handir shoot like me ya ini mah nggak beda jauh sih sama apa-apa yang lain cuma gue ngerasa nih kalau untuk menyedang gelar kursor teke kurang pas aja gitu oke kelas destroyer ini dari manoeuvre dirinya kita coba lawan di sini oke nice kanonnya sih yang gue suka kanonnya mantep guys cakit banget gilalnya lumayan banyak enak nih gilalnya mw hancur langsung saja Oke tunggu agak ada yang maju anjir buat ngancurin CV kayak goma juga Aduh bomberan di atas gua lagi ngelok bisa bertahan nih cuman gampang dihancurin nah kita hanguskan dulu guys si CV nya ya dia lumayan lengkap sih cuman ya air device-nya menurut gua tuh di meta sekarang empat biji tuh ini kayak kurang ya ngasih guys nanti sekarang tuh jalan-jalan untuk pesawatnya lompat biji doang ya kayak kurang Aduh gua dimatiin banget ini nice oke dan ini btw speknya masih bawaan semua ya enggak ada yang gua ganti anjir ga ga ada gua cuman update doang ini yang selesai kita menang guys kita damage ya paling gede top top tftf top frek top frek anjay kayak jaman pb top frek oke guys kita coba sekali aja lah ya yang pasti ini kapal menurut gua overall not bad lah untuk kapal yang satu ini dia kapal BP kan iya kan kapal BP tuh bener kan kapal BP oke ya menurut gua sih nggak jelek-jelek banget nih kapal cuman menurut gua yang agak kurangnya tuh mungkin di air device-nya ya karena dia cuman 4 biji gitu guys dan sedangkan pesawat-pesawat sekarang kan nggak ngotek anjir jadi menurut gua kurangnya disitu sama mungkin karena ini masih bawaan semua jadi kurang enak oke kalau mau enak kita air device-nya bisa kombin ya kombin dengan laser pastinya karena ini roket dua-duanya ya roket dua-duanya jadi kurang pas dan mungkin rudalnya juga pake zircon ataupun bramus lebih mantep geanya juga dia bisa pake yang lain lebih sakit karena ini bawaan semua jadi nggak terlalu wow kalau untuk bawaan semua ya tapi untuk kapal sendiri gua suka banget sih sama canon yang lumayan enak ini cuman kurangi tadi DR defense-nya oke begitu aja buat video kali ini teman-teman terima kasih yang sudah menonton like, comment, share, dan subscribe juga tentunya ditunggu video berikutnya ya mungkin udah facecam di video berikutnya oke guys see you, dadah